Intro Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM Tarakat melakukan intensifikasi pangan jajanan Ramadhan. Kegiatan ini dilakukan untuk menghindari makanan yang mengandung bahan berbahaya tidak beredar di pasar selama bulan Ramadhan. BPOM Tarakat mendatangi para pedagang makanan takjil di Pasar Teguyun Kelurahan Pamusian Kota Tarakat. Petugas mengambil sampel dari beragam jajanan yang dijual pedagang dan langsung mengujinya. Total sebanyak 30 sampel diuji oleh petugas BPOM guna mengetahui adanya bahan berbahaya dan dilarang penggunaannya untuk makanan. Hasilnya, jajanan takjil yang dijual semuanya tidak mengandung bahan berbahaya seperti boraks dan formalin. Ada pun produk makanan yang diuji seperti jalan kote, tahu isi, risol, puding, dan mie goreng, serta aneka takjil lainnya yang dijual di pasar tersebut. Pertama, di saat Ramadhan ini kami setiap tahun selalu melakukan intensifikasi pengawasan pangan dan kita lakukan pengujian. Yang kita sampling tentunya adalah produk-produk yang dijual ya. Di sini saya bacakan ini ada mie goreng, ada jalan kote, tahu isi, sikap poro ya. Salah satunya ya ada risol, puding, ada roti goreng, ada bawan, dan lain sebagainya. Ini sebanyak 30 sampel yang kita lakukan pengujian. Dan Alhamdulillah dari hasil pengujian, kita sebetulnya menguji itu untuk mengetahui apakah dari poro-poro tersebut itu mengandung bahan berbahaya atau tidak. Hasil uji dari 30 sampel tersebut untuk di wilayah kota Tarakan pada yang kita lakukan sampling pada hari ini, semuanya adalah negatif dari bahan bahaya tersebut. Dalam memberikan pembinaan, pembinaan ya, pembinaan, terus dari laporan tersebut akan menjadi refleksi dari pemerintah daerah, nanti akan kita laporkan ke pemerintah daerah sempat ya, didapat pembinaan bahwa nanti kita laporkan bahwa ternyata masih ada produk-produk yang harus diantisipasi, ternyata masih mengandung bahan berbahaya. Apabila ada ditemukan bahan berbahaya pada jajanan takjil yang dijual, nantinya BPOM Tarakan akan memberikan pembinaan, kemudian hasilnya akan dilaporkan kepada pemerintah daerah untuk dievaluasi. Siti Ardiani, TVKU